Sahabat Alkitab, renungan kita saat ini diambil dari Injil Yohanes fasal 11 ayat 1-44 dengan judul perikob Lazarus dibangkitkan. Kami memberi judul renungan ini saat Tuhan tidak hadir. Ringkasan dari Injil Yohanes fasal 11 ayat 1-44 adalah sebagai berikut. Lazarus sahabat Yesus jatuh sakit di Bethania. Kedua saudaranya Martha dan Maria mengabarkan hal ini kepada Yesus. Meskipun Yesus mengasihi Lazarus, ia baru datang ke Bethania setelah Lazarus meninggal selama 4 hari. Martha menemui Yesus di jalan dan menyatakan imannya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Sedangkan Maria menangis di kaki Yesus dan Yesus pun turut berduka. Yesus menunjukkan kesedihannya atas kematian Lazarus dengan meneteskan air mata. Lalu Yesus memerintahkan batu penutup kubur dibuka dan Lazarus bangkit hidup kembali. Mujisat kebangkitan Lazarus membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Sahabat Alkitab, fasal 11 ini menceritakan satu diantara mujisat yang paling terkenal yang dilakukan Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Kisah ini menunjukkan kuasa Yesus atas kematian dan kasihnya yang besar kepada manusia. Kebangkitan Lazarus juga melambangkan kebangkitan Yesus sendiri yang akan datang. Membaca bacaan Alkitab hari ini, ayat yang paling menyentuh hati saya adalah Injil Yohanes, fasal 11, ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saat kabar sakitnya diterima Yesus Kristus, kemungkinan Lazarus sudah meninggal selama dua hari. Nampaknya yang memberi kabar perlu menempuh perjalanan jauh dari Bethania ke tempat Yesus berada, di luar Judea. Injil Yohanes 11, ayat 6-7 Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Judea. Jadi total, dengan perjalanan, empat hari Lazarus telah meninggal. Apa yang perlu kita pelajari? Sebab dengan jelas Yesus berkata, Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi apa yang perlu belajar dipercayai? Kita mendapatkan jawabannya di dalam Injil Yohanes 11 tadi, ayat 25-27 Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta menyatakan apa yang ia percaya. Ia percaya bahwa Yesus lah sang Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan memang benar terbukti setelah Yesus membangkitkan Lazarus, apa yang dilakukan Yesus tersebut bahkan membuat lebih banyak lagi orang menjadi percaya kepadanya. Ia membuktikan perkataannya dapat dipercayai dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ada tertulis dalam Injil Yohanes 11 ayat 45, banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Jadi, bila ada saatnya terjadi dalam kehidupan kita, di mana Tuhan tidak hadir, dalam tanda kutip tidak hadir, mungkin itu saat yang terbaik bagi kita untuk belajar percaya kepadanya. Semakin dalam mengalaminya, sang kebangkitan dan hidup, bahkan sekalipun kita mati, ia akan menghidupkan kita kembali dengan caranya, pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Sahabat Alkitab, mari kita renungkan bagaimana mujizat ini memperkuat iman Anda kepada Yesus. Semoga renungan singkat ini menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Tuhan Yesus mengasihimu.